Intro Belak-belakan Refi Mariska bongkar soal kehidupan pribadinya. Lama tak muncul di layar kaca Refi Mariska mendadak viral gara-gara aksi ngamennya di pinggir jalan. Setelah viral, kini Refi Mariska bongkar apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupannya. Video berjudul Spiral Refi Mariska Ngamen di Taman Suropati itu pertama kali diunggah oleh Refi melalui kanal Youtube pribadi Refi Mariska Ril pada Sabtu. Saat video tersebut beredar, banyak yang mengira Refi Mariska kini jatuh miskin. Setelah video tersebut viral, Refi Mariska akhirnya buka suara. Ia membatah kabar yang menyebut dirinya jatuh miskin. Refi mengatakan aksi dirinya ngamen itu hanya sekedar untuk konten Youtube. Jujur aja, ngamen cuma buat konten Youtube saja dan tidak disengaja kata Refi Mariska ketika ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa. 21 Juni 2022 dikutip dari Warta Kota. Refi mengaku tidak menyangka video dirinya mengamen itu bakal viral. Memang tidak sengaja ajak, ya kalau aku tidak tahu kenapa bisa viral, ucapnya. Dijelaskan Refi saat itu ia sedang nongkrong di sebuah tempat umum. Ia kemudian misang mengamen demi kepentingan konten. Jadi tidak ada niat buat dibikin viral aslinya. Karena itu benar-benar mentah dan amatir. Kalau misal viral, itu hoki, gak ada niat sama sekali. Jelas wanita kelahiran Bandung 27 Maret 1986 ini. Refi juga membantah aksinya mengamen dibuat sengaja untuk mencari sensasi. Wanita berusia 36 tahun tersebut juga tak tahu dan tak takut menghadapi komentar negatif warganet. Sebab dia sudah merasakannya sejak lama. Itu hak mereka buat bicara. Dan hak aku juga untuk diam. Aku udah kebal, ucapnya. Refi menegaskan kalau komentar pedas yang dia terima saat ini masih biasa saja. Dia mengaku pernah menerima hinaan yang lebih parah dari sekarang. Hanya saja aksi ngamennya yang membuat dirinya viral dijadikan Refi Mariska sebagai tolak ukur bahwa saat ini orang bisa mudah menjadi terkenal. Dalam kesempatan itu, Refi Mariska juga mengungkapkan status pernikahannya. Refi mengatakan saat ini ia sudah bercerai untuk ketiga kalinya. Bahkan wanita yang dikenal sebagai pemeran sinetron kolosal ini kuning sudah berencara menikah untuk keempat kalinya. Refi mengaku ingin menikah, hamil, dan memiliki anak. Refi mengungkapkan saat ini ia sudah memiliki pacar. Ia berkenalan sekitar dua atau tiga bulan yang lalu. Meski baru beberapa bulan menjalin asmara, hubungan keduanya saat ini sudah menuju kepada hubungan yang serius. Refi mengaku kekasihnya dari kalangan biasa dan bukan artis. Namun ia merahasiakan identitas sang kekasih. Refi Mariska hanya meminta doa kepada publik agar ia bisa melepaskan status jandanya. Sebab ia mengklaim dirinya bukanlah Refi Mariska yang dulu. Diketahui terakhir kali menikah pada 25 Februari 2018 lalu. Saat itu Refi menikah untuk ketiga kalinya dengan pria yang 15 tahun lebih tua dari usianya. Pria itu bernama M. Taufi. Setelah itu Refi Mariska dan suaminya tampak menggelar pesta dengan Ria. Saat menikah, M. Taufiq diketahui berusia 48 tahun sedangkan Refi Mariska berusia 33 tahun. Tak lama terekspos, keduanya ternyata kini sudah berpisah. Namun Refi tak mengungkapkan kapan diri. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.